Intro Lembaga Sensor Film Republik Indonesia bersama Universitas Jember menggelar acara sosialisasi bertajuk literasi dan edukasi hukum perfilman dan penyensoran di Provinsi Jawa Timur yang diselenggarakan di salah satu hotel ternama di Kabupaten Jember 20 November 2024 Acara ini bertujuan meningkatkan pemahaman masyarakat khususnya pelaku perfilman, siswa, guru, dan mahasiswa terhadap pentingnya regulasi hukum dan penyensoran dalam industri perfilman Dalam sambutannya, Rektor Universitas Jember Dr. Insinyur Iwantaruna M. Eng IPM menyampaikan apresiasinya terhadap kerjasama ini Kenapa ada ke LSF ya? Karena kita sudah mentasbirkan di sebagian negara demokrasi gitu ya Dengan demokrasi itu kan ada kebebasan ekspresi yang dijamin gitu oleh undang-undang Tapi ingat, kita juga adalah negara Masuk di dalam sebagian negara budaya timur gitu ya Di situ ada nilai-nilai sosial, agama dan sebagainya Sementara itu, Ketua Subkomisi Kerjasama LSF, Imam Syafi'i Menyampaikan acara ini diikuti oleh berbagai kelompok diantaranya Siswa dan guru dari SMKN 1, SMKN 4, dan SMAK Santo Paulus Jember Mahasiswa dan dosen PSTF, Fakultas Ilmu Budaya UNEDJ, dan Komunitas Perfilman Jember Melalui kegiatan ini, LSF dan UNEDJ berharap dapat membangun ekosistem perfilman Indonesia Yang tidak hanya kreatif, tetapi juga bertanggung jawab secara moral dan hukum Kolaborasi ini diharapkan terus memberikan dampak positif bagi perkembangan industri perfilman Indonesia Nah, dan ini yang penting yang terakhir nih Kalau Anda ingin bahagia selamanya, maka cintailah profesi Anda Nah, karena itu yang setiap saat kita ketemu dan dalam waktu yang panjang akan bersama kita Oleh karena itu, para insan film, para penonton film, para teman-teman yang konsen dalam perfilman Saya ajak bahagia selamanya dengan cara mencintai profesinya Nah, salah satu yang membuat kita profesional, pertama paham terhadap regulasi Yang kedua, paham terhadap perkembangan-perkembangan beginia Oleh karena itu, dua orang sumber nanti, dan 3 darah sumber dan 4 rektor Ini akan memperkaya kita semua dan kita menjadi orang-orang yang profesional dan mencintai profesi kita Acara ini menghadirkan 3 narah sumber utama Yang membahas berbagai aspek penting Di antaranya, Nusantara Husnul Khotim Mulkan Ketua Subkomisi Publikasi LSF Minimnya kesadaran pelaku perfilman terhadap perlindungan hukum Pemateri kedua diisi oleh Deni Antio Hartanto Kepala Laboratorium Audiovisual PSTF UNED Ia memaparkan pentingnya hak cipta dalam industri film Pemateri ketiga oleh Erlan Basri Ketua Subkomisi Pemantauan LSF Yang menyoroti tentang dampak strategis film Yang dapat bersifat positif maupun negatif Ketua Subkomisi Pemantauanlaughs